selamat datang pada kali ini kita akan memberikan latihan soal pas atau penilaian semester atau sas ya, atau sumatif semester mata pelajaran biologi kelas 11 SMA TMA 91 kurikulum merdeka tahun 2024 beserta kunci jawabannya sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal sas atau pas mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya, di situ link videonya sudah ada dan mari kita mulai latihannya sel yang berukuran besar dan dapat terlihat dengan jelas tanpa bantuan mikroskop sel yang berukuran besar dan dapat terlihat dengan jelas tanpa bantuan mikroskop, contohnya adalah A, telur kata B, sel hewan C, sel kulit D, sel rambut E, telur unggas maka jawaban yang benar adalah E, telur unggas jawabannya organ-organ penyusun sistem pencernaan makanan 1, rektum 2, mulut 3, duodenum 4, jejenum 5, ileum 6, kolon 7, anus 8, lambung 9, faring 10, esofagus nah, urutan sistem pencernaan yang benar yaitu A, 2, 10 9, 8 3, 4 5, 6 1, 7 oke B, 2, 9, 10 8, 3, 4 5, 6, 1, 7 C, 2, 9, 10 8, 3 5, 4 6, 1, 7 D, 2, 9, 10 8, 3 4, 5 1, 6, 7 D, 2, 8 9, 10 3, 4 5, 6 1, 7 maka jawaban yang benar adalah D, 2, 9, 10 8, 3, 4 5, 1, 6, 7 D nya yaitu mulut lalu 2 D ya D nya yaitu 2 yaitu mulut lalu 9 faring oke, lalu 10 esofagus lalu ke 8 lambung lalu ke 3 duodenum lalu ke 4 jejenum lalu ke 5 ileum lalu ke 1 rektum lalu ke 6 kolon dan ke 7 terakhir itu anus D ya oke gambar berikut ini perhatikan gambar ini glikolipid dan glikoprotein secara berurutan ditunjukkan oleh nomor A A 4 dan 6 B 2 dan 3 C 2 dan 4 D 1 dan 2 E 5 dan 1 maka jawaban yang benar adalah C 2 dan 4 ya ini 2 dan 4 2 ini disebut dengan glikolipid dan 4 ini disebut dengan glikoprotein itu ya lanjut jika cairan di luar sel lebih pekat daripada di dalam sel maka air yang terdapat di dalam sel akan keluar sehingga sel mengalami krenasi atau mengerut keadaan ini dinamakan A hipotonis B isotonis C hipertonis D osmosis E imbbc maka jawabannya benar adalah C yaitu hipertonis jawabannya C ya hipertonis oke kita lanjut suatu sel dikatakan sebagai sel prokaryotik apabila tidak mempunyai A reticulum endoplasma D oke A reticulum endoplasma dan lisosom B sistem endomembran dan membran nukleus C membran plasma D membran nukleus dan membran plasma E mitokondria maka jawaban yang benar adalah B yaitu sistem endomembran dan membran nukleus pencernaan pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut bertujuan untuk mencerna A vitamin B mineral C amilum D protein E lemak maka jawaban yang benar adalah C amilum jawabannya pencernaan secara kimiawi yang terjadi di mulut bertujuan untuk mencerna amilum C ya jawabannya selanjut perhatikan gambar struktur sel membran berikut oke ini gambarnya bagian 1 4 dan 5 secara berturut-turut adalah A glikolipid protein integral protein perifer B protein integral glikoprotein protein perifer C lipid pilayer protein integral protein perifer D protein integral protein perifer glikolipid E glikoprotein protein integral protein perifer maka jawaban yang benar adalah A ya ini 1 4 dan 5 ini secara tutur adalah A itu satunya glikolipid 4 protein integral dan kelima ini adalah protein perifer A jawabannya oke kita lanjut Jason Jason mengalami infeksi yang disebabkan bakteri pada organ pencernaannya infeksi ini menyebabkan hambatan adsopsi air pada sistem pencernaan Jason dimanakah lokasi infeksi tersebut A hati B duodenum C lambung D pankreas E usus besar maka jawaban yang benar adalah E ya usus besar jawabannya untuk mempertahankan kehidupannya tumbuhan harus memindahkan zat dari akar sampai ke daun dan dari daun sampai ke seluruh bagian tumbuhan untuk mengakut air dari akar sampai ke daun memerlukan jaringan A kolenkim B epidermis C parenkim D phroem E silem maka jawaban yang benar adalah E silem jawabannya ikatan pengangkut tipe kolateral oke ikatan pengangkut tipe kolateral tertutup terdiri atas jaringan dengan urutan dari luar ke dalam adalah oke ikatan pengangkut tipe kolateral tertutup terdiri atas jaringan dengan urutan dari luar ke dalam adalah A. Silem, cambium, phloem B. Cortex, phloem, silem C. Cortex, cambium, silem D. Phloem, cambium, silem E. Phloem, cambium, kortex Maka jawaban yang benar adalah A. Silem, cambium, phloem Jawabannya Pada daun dikotil terdapat dua macam jaringan mesofil yaitu parenkim, palisade, dan parenkim sponse Nah jaringan parenkim yang lebih banyak mengandung klorofil adalah A. Parenkim B. Parenkim, cambium C. Parenkim, palisade D. Parenkim, sponse E. Parenkim, palisade, dan sponse Maka jawaban yang benar adalah C. Parenkim, palisade D. Jawabannya Oke kita lanjut ya Soal 11 Prinsip kultur jaringan didasarkan pada asumsi bahwa setiap besar tumbuhan mempunyai kemampuan untuk bergenerasi menjadi tanaman lengkap kembali Sifat sel demikian disebut A. Autonom B. Autotroph C. Generatif D. Vegetatif E. Totipotensi sel Maka jawaban yang benar adalah E. Totipotensi sel Kita lanjut Perhatikan faktor-faktor berikut 1. Aktivitas tubuh 2. Tinggi badan 3. Emosi 4. Usia 5. Berat badan 6. Warna kulit Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah denyuk jantung yaitu A. 1, 2, dan 5 B. 1, 3, dan 4 C. 1, 2, dan 6 D. 3, 4, dan 5 E. 2, 3, dan 6 Maka jawaban yang benar adalah B. 1, 3, dan 4 Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah denyuk jantung yaitu 1, 3, dan 4 1. Aktivitas tubuh 3. Emosi 4. Usia Itu jawabannya Pratika bernyataan berikut 1. Memiliki inti 2. Bentuk B. Konkau 3. Bergerak secara amobit 4. Faktor-faktor mengangkut oksigen Ia merupakan ciri-ciri elektrosit yaitu A. 2, dan 4 B. 2, dan 3 C. 1, dan 2 D. 1, dan 4 E. 3, dan 4 Maka jawaban yang benar adalah D. 1, dan 4 1 memiliki inti, dan 4 adalah berfungsi mengangkut oksigen D. Jawabannya Otot merupakan alat gerak aktif ya Otot merupakan alat gerak aktif yang mempunyai beberapa karakteristik Salah satu karakteristik otot yaitu elastisitas Ia berarti kemampuan otot untuk A. Berkontraksi B. Berrelaksasi C. Menjadi lebih pendek dari ukuran semula D. Memanjang dan memendek A. Kembali ke ukuran semula Maka jawaban yang benar adalah D. Memanjang dan memendek Jawabannya Oke, kita lanjut D ya, memanjang dan memendek Sesel pada jaringan ikat yang berfungsi memakan zat-zat buang adalah A. Makrovac B. Selemak C. Selplasma D. Fibroplas Dan E. Sel tiang Maka jawaban yang benar adalah A. Makrovac Jawabannya Oke, kita lanjut Oke, ditemukan jaringan dengan ciri-ciri sebagai berikut 1. Berbentuk pipih Bubus dan silindris 2. Terletak pada permukaan organ 3. Rungsi untuk proteksi dan sekresi Nah, jaringan yang dimaksud adalah Jaringan Asaraf B. Ikat C. Ortot D. Lemak E. Epitel Maka jawaban yang benar adalah E ya, epitel jawabannya Berikut jenis-jenis yang termasuk leucosid 1. Netrofil 2. Monosid 3. Basofil 4. Limposid 5. Trombosid Yang termasuk leucosid Agranulosid adalah A. Satu dan dua B. Empat dan lima C. Dua dan lima D. Dua dan empat E. Satu dan tiga Maka jawaban yang benar adalah E ya, satu dan tiga jawabannya Ya, satu netrofil Dan tiga basofil Itu ya, E jawabannya Termasuk leucosid Agranulosid Lanjut Perhatikan gambar berikut ini Ini gambarnya ya Jenis dan letak jaringan otot tersebut adalah Nah, jenis dan letak jaringan otot ini Dimana? A. Jaringan otot rangka pada jantung B. Jaringan otot lurik pada organ pencernaan C. Jaringan otot polos pada organ pencernaan D. Jaringan otot lurik melekat pada rangka E. Jaringan otot lurik pada jantung Maka jawaban yang benar adalah C. Jaringan otot polos pada organ pencernaan Jawabannya Rangka manusia secara garis besar dikelompokkan menjadi dua bagian Yaitu Rangka appendikular dan rangka aksial Yang termasuk dalam rangka aksial yaitu Tulang A. Tungkai B. Lengan C. Tangan D. Kaki E. Tengkorak Maka jawaban yang benar adalah E. Tengkorak jawabannya Kita lanjut Kebiasaan duduk miring ke kanan atau ke kiri Pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan Dapat mengakibatkan terjadinya A. Nekrosis B. Nephtosis C. Lordosis D. Kifosis E. Skoliosis Maka jawaban yang benar adalah E. Skoliosis Gerakan post up pada waktu pemanasan ketika akan berolahraga A. Merupakan salah satu contoh gerakan A. Aversi dan inversi B. Infleksi dan ekstensi C. Elevasi dan depresi D. Abduksi dan adukasi D. Abduksi dan adduksi E. Supinasi E. Supinasi dan pronasi Maka jawaban yang benar adalah B. Yaitu fleksi dan ekstensi B. Jawabannya itu fleksi dan ekstensi Oke selanjut Oke selesai ya Itulah latihan kita pada hari ini Jangan lupa klik tombol subscribe Dan untuk latihan soal Post up process mata pelajaran lainnya Silahkan cek diskusi Sampai jumpa Sampai jumpa